Di kepala itu tadi simbol pride, kepala yang kita bangga-banggakan ini kita simpan sejajar dengan kaki yang biasa nginjak kotoran. Masya Allah, hebat tak sejujud tuh. Oke, analogi tadi sederhana, saya bilang. Kalau antum ditempeleng, dipukul misalnya badan sini, dipukul, tak gitu. Antum masih bisa begurau kan? Mohon maaf, mohon maaf, dipukul pantat, tang gitu. Mungkin masih bisa, apa sih gitu. Tapi kalau kepala yang ditoyor gini, gitu. Marah nggak? Marah, berarti kepala ini bagian penting nggak di tubuh kita? Oke, sekarang. Kepala yang kita bangga-banggakan ini, kepala yang kita jadikan pride ini, begitu kita sujud kepada Allah. Kan? Iblis disuruh sujud kepada Adam. Iblis nggak mau. Begitu iblis sujud, selesai urusan. Tapi skenario kan nggak gitu. Iblis nggak mau sujud, malaikat yang sujud. Ada satu hal, abang kakak. Di kepala ini ada simbol pride. Begitu kita bikin yang namanya masjid. Ini mohon doa akan segera hadir juga SMP ya. Ustaz Zul sama ini. Sudah dapat info? SMP. Surau Munzalan Pekanbaru. Segera coming soon insya Allah. Jadi, begitu kita bisa bikin masjid, uang yang Allah titipkan kepada kita dari bisnis kita, bisa kita pakai untuk bersujud kepada Allah, bisa kita pakai untuk berkumpul bersama orang-orang soleh, bisa berkumpul bersama orang-orang yang baik, melakukan kebaikan. dimulai dengan sabar dan sholat. Orang cacimaki ayahman. Orang anu-anu kita ayahman. Ya sudah, nggak apa-apa. Tenang aja. Sabar itu cara merespon. Lalu melampiaskannya kemana? Sholat, kata Allah. Sambung. Setelah kau meresponnya dengan benar, sholatlah engkau dengan benar. Sujud. Ada orang yang nggak bisa sujud. Sujud ya lama-lama. Di kepala itu tadi simbol pride. kepala yang kita bangga-banggakan ini, kita simpan. Sejajar dengan kaki yang biasa nginjak kotoran. Masya Allah. Hebat nggak sujud tuh? Atau mungkin ngerasa gitu ya, sujud itu hal yang biasa gitu. Karena udah sering. Tadi saya tanya Pak Rudi, Pak apa rasanya? Kata Pak Rudi luar biasa Ustaz. Ya Pak Rudi? Tadi saya duduk di samping situ tuh nengok gitu. Aura. Mungkin beliau kan ngomongnya pelan, santai gitu. Tapi saya tersadarkan gitu. Betapa mahalnya bisa sujud. Ayat apa nih ayaman? Surat ke-2 ayat 4, puluh lima. Jadi kalau ada yang kena fitnah, ada yang kena cacimaki, yaudah sabar. Nggak usah direspon. Jangan dibalas, beda kelas. Coba diulang. Jadi saya safar tujuh hari ya Bang Kak. Tujuh hari itu dapat tujuh, dapat minimal tujuh pelajaran. Tapi lebih banyak lagi. Saya bawa wakil-wakil pengasuh, gantian-gantian. Dari Zogza pindah ke Pekan Baru. Tanggal 25, 26 di Pekan Baru. Dua hari ya. Datang 25, balik 26. Bawa koper kecik. Di situ juga dapat pelajaran. Bagaimana mengembalikan sholat. Jadi ya Bang Kakak, perbanyak sujud syukur. Kadang-kadang hal-hal yang kita sudah lakukan itu adalah hal yang dirindukan orang lain. Punya anak. Sebelum kita ngeluh tentang anak, ingat-ingat ada banyak orang yang belum punya anak. Sebelum kita ngeluhkan tentang pasangan, ada orang yang belum punya pasangan. Sebelum kita mengatakan aku dah sholat berkali-kali. Kok gak bisa-bisa dijabah, gak dijabah. Ada orang yang jangankan dijabah. Sholat juga belum? Pernah. Maka Bang Kakak hati-hati dengan ucapan, wasta'inu bissoberiwas sholat. Wasta'inu bissoberiwas sholat. Wasta'inu bissoberiwas sholat. Sabar itu adalah menahan. Sabar itu tetap tenang. Sabar itu tetap berperasangka baik sama Allah. Sabar itu tetap senyum. Walaupun mungkin kondisi finansial apa lagi. Sekarang udah tanggal 28. 28 ya. Lama kayaknya nih. Udah akhir bulan nih Allah. Ya muka-muka budak-budak nih. La yamutu wa la yahya. Coba bilang? La yamutu wa la yahya. Kurang bermutu karena kurang biaya. Ada yang akhir bulan tuh dapet duitnya kan? Ada yang akhir bulan tuh lah jengap-jengap baung dia. Ngapun pula ikan baung Bang? Nah ngapun pula baung pula. Ngapun gak ikan patin Bang? Nah udah susah sih menjawabnya. Ngapun pula gak ikan jelawat Bang? Nah ada. Ngapun lah jengap-jengap baung? Tau istilah jengap-jengap baung? Pernah nengok ikan baung gak? Kalau yang pernah kecil dulu mancing ikan baung Itu tau tuh suara ikan baung tuh Sesaknya tuh Gak gitu lah. Gak bisa saya nirukan ya karena saya bukan baung ya. Apa sabar tadi? Menahan. Apa sabar tadi? Tetap rasa angka baik. Apa sabar tadi? Tetap husnuzon. Sambungan dari wasta'inu bisso'beri Adalah sholah. Perbanyak syukur. Perbanyak sujud. Perbanyak doa sama Allah STW sholat tepat waktu Supaya Allah kasih kita waktu terbaik Ayo STW abang kakak Diangkat lagi narasi STW Tolong Ustadzul BPKM tuh Angkat narasi STW Analoginya gini Mau saya kasih analoginya? Analogi sederhananya gini Jadi STW itu analoginya gini gampang Ada orang Ngasih antum uang 24 juta Ini dari Bang Fajar nih analoginya Ada orang Ngasih abang kakak duit 24 juta Terus orang yang ngasih abang duit ini Mau pinjam duit 1 juta Eh aku gak bawa uang cash Gak bawa ATM Gak bawa handphone mobile banking Lupa tadi Dia habis ngantarkan duit ke kita Ngasih gratis 24 juta Habis itu dia lupa bawa duit Dia bilang aku pinjam dong 1 juta Nanti aku ganti Nah orang yang dikasih ini Anggaplah namanya si B gitu ya Si B ini Gak mau ngasih Oh enak aja Gak boleh Aku bukan minta pinjam Nanti sampai rumah aku transfer balik Gak gak mau Aku gak mau Ini duit aku semuanya 24 juta ini punya aku Nah sekarang apa namanya orang Yang dikasih pinjam Yang dikasih pinjam 24 juta ini Eh dikasih Bukan dikasih pinjam Dikasih uang gratis 24 juta Lalu yang mengasih Pengen pinjam Misalnya gini Bang Abu ngasih saya Bang A kan Bang Abu ngasih saya Uang 24 juta Lalu Bang Abu pinjam Ustadz pinjam lah sebentar Nanti kalau sampai rumah Saya transfer balik Pinjam aja Nanti saya balikkan Lalu saya bilang Gak mau Bang Abu Padahal saya masih punya 23 juta Kalau saya pinjamkan Tapi saya gak mau Saya ambil semuanya 24 juta tuh Orang kayak saya namanya apa Ayo Tak tau diri Bagus Tama Bagus Hah Oh gak ada yang jawabnya bagus ya Obrolan kami di Borok sikutan Oke D Kalau yang pekan baru udah tau D B ayaman D itu pake bahasa Inggris Ya Namanya Dok banget Nah gitu apa Ada yang bilang apa D B Khas Papis Khas Papis Gambar logonya apa tuh Gambar apa tuh Gambar tungau Itulah AB tadi tuh Pelat Jogja tuh Apa Nah gitu ya Daya Paham ya Paham ya Paham ya Sepakat lah Namanya tuh AB Antubelawayaman Nggak D B D B D B apa Pake bahasa Inggris ya Dok Dok banget Kan ada uduk banget Uduk banget Uduk banget Yang udah nonton Sahdu ada Aduh Ini uduk banget Nah ini kita ngomongnya Dok Banget Ya kan Akhirnya Kesepakatannya gitu Saya bilang Ada orang Apa Dikasih waktu 24 jam Allah yang ngasih waktu 24 jam Pinjam waktunya Subuh 10 menit Zuhur 10 menit Maghrib 10 menit Isya 10 menit Maghrib 10 menit Allah pinjam atau minta Pinjam Sholat itu untuk dia Atau untuk Allah Untuk dia sendiri Allah kan tak perlu sholat kita Eh orang ini Yang dikasih waktu 24 jam Sama pemberit waktu Yang ngasih waktu Minjam duit dia 1 menit Eh 1 jam Dia tak mau ngasih Namanya apa tuh Banyak orang susah Di dunia ini Suruh sholat tak mau Cumanalah Mana lah kita Kita nak nolong dia Mana kita nak bantu Mana kita nak respect Kau tak sholat Allah yang ditinggalkannya Apa ini cuma kita Antum berbisnis Sama orang yang Tak sholat Oh udah siap-siap Antum Pasti disakiti Ini obrolan kami Ini obrolan kami dari Perjalanan dari Ponorogo Ke Bandung Cerita tentang plat AB Plat Jogja Begitu kira-kira Abang kakak analoginya Ya Kakak suka bilang Sulit Itulah makanya sulit Beneran Coba ganti kata-kata Sulit dengan saya Sedang Berusaha Pasti bagus Jadinya Banget dok Semoga Allah ampunkan Dose-dose kita Di masa lalu Kesalahan fatal saya Abang kakak waktu di Malaysia Itu gara-gara saya Tidak STW Saya sholat lima waktu Abang kakak Insya Allah Saya sholat lima waktu Insya Allah Tapi yang jadi masalah Sholat saya telat Zuhur setengah tiga Asar jam lima Lewat ma'belas Maghrib Dekat-dekat isya Isya dekat-dekat subuh Pokoknya saya remehkan sholat itu Bertaburan sholat saya Abis saya kena bantai Allah Kena tegur Ya